Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat datang kembali di ojol mora Surabaya channelnya tukang ojek hari ini malam minggu teman-teman tanggal tipe kebelas Januari dua ribu dua puluh empat ini mau cepet-cepet ya soalnya di deket rumah ada ada hajatan mau kondangan ya jadinya ini mau bikin segera cepet ya untuk video kali ini saya membahas tentang cara top up isi saldo di alfamat ya tapi sebelumnya seperti biasa saya maka memperkenalkan channel kedua saya di sini ya suri biaya tukang ojek channel ini dibikin agar konservasi channel pertama tidak bersampur dengan konten lainnya Oke kembali ke topik tentang kenapa alasan saya kenapa saya eh saya posting tentang apa top up alfamat karena dalam 48 jam ini banyak yang saya mencari ya cari saldo indeford di alfamat saldo iteford di alfamat saldo iteford di alfamat bahkan dalam satu minggu ini juga terlihat cari saldo di alfamat ya ini banyak lah ya mencari padahal saya sudah posting dua ya di sini ya jadi saya posting video dua kali di sini ya tentang cara alfamat isi saldo di alfamat lah ini pertama cara isi saldo alfamat ini lebih mudah ya terus kemudian hanya sekali klik begini cara terbaru untuk top up indef di alfamat ini jadi sebenarnya kalau mau dibuka-buka lagi ya ada caranya disitu tapi ini karena saya ingin mempermudah lagi ya jadinya saya akan posting lagi biar terangkum secara jelas ya jadi saat akun indef akun indef di sini ada pilihan seperti ini apa sendiri minimal 35.000 ya kalau 25.000 kalau lewat dana lewat virtual akun 25.000 bisa tapi kalau alfamat 35.000 ya jadi antara pilihan ini pilih 35.000 lalu lanjutkan di sini teman-teman bisa pilih nah pilih alfamat ya alfamat tapi ini untuk ini saya kan sudah pernah isi di alfamat jadi tampilan jika saya klik tambah dana otomatis langsung keluar barcode jatapi jika untuk pertama kali ngisi di alfamat maka akan tampilannya akan seperti ini nanti setelah di klik tambah dana tampilnya seperti ini ya masukkan prinsian nah ini otomatis ya akun kita otomatis ada nama sudah terisi nama belakang email sudah terisi yang perlu diganti adalah dokumen ya dokumen diganti kartu tanah bentuk lalu nomor nomor ini maksudnya adalah nicknya nick nick ktp berapa dan nomor telepon yang tetap di indef setelah itu dicentang lalu kemudian di klik yang itu jika pertama kali mendaftar eh isi saldo di alfamat ya Nah jika sudah pernah pengisi saldo di alfamat maka tidak berdiri akan datang bilang seperti ini tapi langsung 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 saat kita klik kasus saat kita klik tambah dana langsung muncul temen-temen langsung muncul barcode nya kita lihat langsung lah langsung muncul ya barcode nya jadi ini ini biasanya kalau alfamat dua hari ya paling lambat bayar 10-15 senori tapi kalau membayar lewat virtual aku biasanya cuma satu hari top atasnya nah jika sudah ada barcode seperti ini maka di screenshot saja teman-teman biar lebih mudah nah setelah di screenshot kita kekasir bilang isi saham apa top up in driver kemudian kasihkan barcode nya seperti itu oke mudah kan temen-temen semoga kali ini video video yang ini benar bu sudah bisa dipahami ya dibanding dua video sebelumnya yang saya bikin tentang isi saldo terbaru dari alfamat Oke terima kasih sampai coba di video berikutnya salam cocok salam aku nori main orian tetap main orian ditolak nyender lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh